Saat sedang berpikir, alis linsuan tiba-tiba berkedut, dan cahaya kemasan muncul di matanya. Dia menoleh dan melihat ke belakangnya. Ada sebuah pavilion di kejauhan, dan dia merasakan aura yang sangat menakutkan. Ketika dia menoleh, yang dia lihat hanyalah sesosok tubuh yang menghilang dalam sekejap. Namun, dengan mata ilahi rahasia surgawinya, dia dapat melihatnya dengan jelas. Itu adalah seorang wanita cantik berjubah tau berwarna hijau dan putih, dan ada tanda aneh di antara kedua alisnya. Dia pernah melihat tanda itu di Dahi Cao Tian Sheng sebelumnya. Apakah dia dari sekte tanpa batas? Dia dapat merasakan jalan pedang yang misterius datang dari pihak lawan. Dia juga seorang pedang suci yang menakutkan. Memikirkan hal ini, mata linsuan tiba-tiba memancarkan dua sinar cahaya pedang yang menembus kehampaan. Pada saat yang sama, wanita dari sekte tanpa batas yang ingin pergi tercengang. Dia merasakan niat pedang dan tiba-tiba menoleh. Ada pula kedipan di mata indahnya. Kedua pedang dao bertabrakan di kehampaan, menyebabkan kehampaan itu hancur. Apa yang terjadi? Apakah ada pertempuran lain? Murong King Cheng dan Li Hong Siu datang ke sisi linsuan. Linsuan berkata, tidak apa-apa, ayo pergi. Di sisi lain, mata wanita dari sekte tanpa batas itu berkedip. Menarik. Anak ini benar-benar menemukan keberadaan kami. Orang-orang di sampingnya juga sangat terkejut. Pedang kinya lebih tajam dari yang diperkirakan. Mereka semakin ingin bertarung dengannya. Ketiga sosok itu perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Linsuan dan dua orang lainnya juga pergi. Murong King Cheng berkata, saya khawatir semakin banyak ahli akan datang, dan akan ada banyak yang mulia suci kali ini. Jika yang mulia suci suku gagak emas dan pavilion 10 ribu pedang muncul, saya khawatir kita akan berada dalam bahaya. Linsuan juga mengerutkan kening. Itu benar. Dia mengatakan bahwa mereka mungkin tidak akan menyerang kita secara terbuka, jadi kita masih aman di permukaan. Saya takut mereka akan menyerang kita dari belakang. Terlebih lagi, tampaknya dunia Gunung Hijau yang lain telah muncul hari ini. Aku ingin tahu seperti apa itu. Tahukah kamu? Dia menatap Li Hong Siu. Li Hong Siu berkata bahwa dia tahu sedikit, tetapi dia pernah mendengar bahwa ras Gunung Hijau memiliki beberapa rahasia dan kartu truf. Tampaknya ada tanah leluhur yang disebut Dunia Gunung Hijau. Sesekali, dia akan membukanya. Mungkin sudah waktunya baginya untuk membukanya kali ini, itulah sebabnya banyak orang tertarik. Tak perlu dikatakan lagi, dunia Pegunungan Hijau ini pasti ada hubungannya dengan Raja Suci itu. Mereka hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Linsuan menarik nafas dalam-dalam, dan mereka bertiga bersiap untuk kembali ke Aula Utama. Namun, pada saat itu, mereka tiba-tiba merasakan aura mengerikan menekan mereka. Ekspresi wajah Murong King Cheng dan Li Hong Siu berubah. Bahkan Linsuan tiba-tiba menoleh. Cahaya dingin keluar dari matanya. Dua sosok muncul di sebelah kiri mereka. Keduanya memiliki sisik di tubuh mereka, dan darah naga yang mengerikan mengalir dari mereka. Sungguh aura garis keturunan yang kuat. Murong King Cheng mengerutkan kening. Li Hong Siu juga berkata, klan naga. Kedua pria itu menatap Linsuan dan dua orang lainnya. Kalian pasti Lin Woody. Siapakah kalian? Apakah kamu dari kota iblis? Linsuan bertanya dengan suara yang dalam. Kita. Tidak bisakah kau merasakannya? Kami adalah klan naga. Tatapan mata kedua lelaki itu penuh dengan kesombongan yang tak terkira. Naga adalah raja segala binatang. Mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dan mereka punya modal untuk memandang rendah segalanya. Ini bukan pertama kalinya Linsuan melihat klan naga. Sebelumnya, dia telah membunuh banyak ahli klan naga. Tetapi kali ini, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa darah naga di tubuh mereka luar biasa kuat. Jelas, mereka bukan naga biasa. Sebaliknya, mereka adalah naga yang sangat kuat. Dia tidak tahu mengapa pihak lain datang mencarinya. Keduanya tertawa. Jangan gugup, kami belum akan melakukan apapun padamu. Kami hanya ingin melihat siapa yang begitu sombong hingga menyebut dirinya tak terkalahkan. Bahkan putra mahkota kami tidak berani menggunakan gelar Anda. Cepat ganti judul ini, atau kamu akan mati mengenaskan. Putra mahkota, Li Hong Siu mengerutkan kening. Putra mahkota klan naga, mengapa dia belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Namun, pupil mata Linsuan menyusut. Ia teringat akan keberadaan disarang 10 ribu naga di dunia sejati. Apakah orang-orang ini berada di bawah komando pihak lain? Klan naga ada di semua dunia, tetapi klan disarang 10 ribu naga jelas lebih kuat. Saat itu, beredar kabar bahwa ada seorang putra mahkota, putra kaisar naga, yang memiliki garis keturunan yang menantang surga. Dia adalah seorang sage saat lahir, dan dia tidak tahu alam mana yang telah dia capai, namun yang pasti, alam itu sangat menakutkan. Apakah pihak lainnya akan muncul? Linsuan mengerutkan alisnya rat-rat. Jika pihak lain muncul, mereka akan menjadi musuh yang paling kuat. Huh! Murong King Cheng, yang berada di sampingnya, mendengus dingin. Dia mengaktifkan garis darah Phoenix di tubuhnya, dan hantu Phoenix menerkam ke depan. Beranikah kau berubah menjadi burung Phoenix hanya dengan dirimu sendiri? Para anggota klan naga mencibir dengan nada meremehkan. Salah satu dari mereka mengulurkan cakar naganya, tetapi setelah bersentuhan, ekspresinya berubah. Dia menarik lengannya dengan ekspresi terkejut. Anda adalah anggota klan Phoenix. Sebelumnya dia bersikap meremehkan, tetapi ketika dia merasakan garis keturunan pihak lain, dia benar-benar terkejut. Garis keturunan ini sebenarnya membuatnya sedikit gemetar. Nah, sekarang bukan saatnya untuk bertindak. Kata pembangkit tenaga klan naga lainnya sambil mengerutkan kening. Pemuda itu menarik tangannya. Baiklah, aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Tapi mulai sekarang, aku akan menjadi mimpi burukmu. Ingat namaku, nama ku Long Xiao Tian. Kedua sosok itu perlahan menghilang dalam kehampaan. Klan naga, iya, tampaknya pertempuran tak terelakkan. Dalam hal ini, Lin Suan tidak takut. Meskipun dia tidak memiliki garis keturunan yang sangat kuat, dia memiliki jiwa naga. Tidak apa-apa kalau anggota klan naga tidak memprovokasi dia, tapi kalau mereka memprovokasi dia, dia tidak akan bersikap lunak. Melihat kondisi serius Lin Suan, Murong Qing Cheng dan Li Hong Siu tahu bahwa seseorang akan bernasib sial. Di Aula Utama Hui Hong, sembilan orang suci yang mulia sedang duduk di sana. Pemimpin klan Green Mountain klan dan beberapa tetua inti juga ada di sana. Saat ini, pintu ditutup, dan kedua belah pihak sedang melakukan diskusi pribadi. Salah satu yang mulia suci paviliun sepuluh ribu pedang berkata, Jangan khawatir, kami tidak akan mengecewakanmu kali ini saat kami memasuki dunia Gunung Hijau. Kami akan memberi Anda kondisi yang telah kami janjikan sebelumnya. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua, kata pemimpin klan Gunung Hijau dengan suara yang dalam. Para tetua lainnya juga menarik napas dalam-dalam. Jelas bahwa kedua belah pihak telah mencapai semacam kesepakatan. Kota suci ini akan memberikan beberapa keuntungan bagi klan Gunung Hijau. Klan Gunung Hijau akan membuka tangga Gunung Hijau, sehingga memungkinkan pusat kekuatan lain dari kota suci untuk masuk. Orang lain bisa masuk, tapi Lin Woody tidak bisa. Lin Woody tidak bisa masuk. Iya itu betul. Seorang yang mulia suci dari kota Dewa Petir juga berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Aku juga tidak setuju untuk membiarkannya masuk. Seorang yang mulia suci dari kota Iblis juga berbicara. Ketiga yang mulia suci menolak. Suasananya sedikit tegang. Orang-orang dari klan Gunung Hijau gempar. Pemimpin klan Gunung Hijau berkata, saya khawatir itu bukan ide yang bagus. Tampaknya klan Gunung Hijau mengincar kota Wushuang. Tidak apa-apa, kami akan mendukungmu. Apa yang kamu takutkan? Ketiga yang mulia itu mencibir. 4052. Selanjutnya orang-orang ini membahas beberapa hal yang spesifik. Sehari kemudian, pesta ulang tahun dimulai. Seluruh kota Green Mountain ramai dengan aktivitas. Banyak tetua dan ahli dari alam astral kedua berkumpul di kota. Tempat duduk mereka diatur secara teratur sesuai dengan status dan kekuatan mereka. Namun, istana yang paling mempesona di puncak tetaplah yang paling mempesona. Banyak orang yang memandanginya. Hanya ada beberapa orang di sana. Selain pemimpin klan Green Mountain klan dan beberapa tetua inti, sisanya adalah Saint Venerable. Hanya orang suci yang mulia yang dapat memasuki istana itu. Yang lainnya tidak memenuhi syarat sama sekali. Bahkan Wan Jianyi dan yang lainnya hanya bisa duduk di istana kedua di bawah. Lin Xuan dan dua orang lainnya juga datang. Melihat pemandangan yang rame itu, mereka sangat emosional. Nak, kamu duduk di mana? Li Hong Siu bertanya, mengapa kamu tidak ikut denganku ke istana kedua? Sebagai Putri Raja Suci, dia juga bisa duduk di istana kedua. King Cheng, kamu temani Hong Siu. Aku masih punya tempat lain untuk dikunjungi. Lin Xuan tersenyum. Ketiganya melangkah maju. Mereka melewati pavilion dan istana yang tak terhitung jumlahnya, menarik banyak perhatian. Lihat? Itu Lin Woody. Dia berjalan maju. Apakah dia akan memasuki istana kedua? Apakah dia sudah memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat itu? Banyak orang terkejut. Orang-orang yang duduk di istana kedua adalah mereka yang ada dalam daftar ziarah. Selain itu, ada beberapa orang dengan identitas yang sangat istimewa. Misalnya, Li Hong Siu, Putri Raja Suci, atau Bai San Juan, cucu seorang yang mulia suci. Singkatnya, status mereka sangat tinggi. Selain itu, murid utama lainnya atau beberapa orang suci kecil yang kuat tidak memenuhi syarat. Mereka hanya bisa duduk di istana ketiga dan keempat. Tampaknya Lin Xuan ingin duduk di istana kedua. Apakah dia memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar haji? Di istana kedua, orang-orang ini menatap Lin Xuan dan dua orang lainnya dan mencibir. Lin Woody ingin masuk, sungguh lelucon. Jangan khawatir, saya tidak akan mengizinkannya masuk karena dia tidak memenuhi syarat. Bibir Yu Kuan melengkung membentuk senyum dingin. Yang lainnya pun mencibir dingin. Segera, Lin Xuan dan dua orang lainnya sampai di depan istana kedua. Baiklah, King Cheng, Hong Siu, kalian berdua bisa masuk. Murong King Cheng mengangguk. Li Hong Siu berkata, jika kau benar-benar tidak datang, lalu kemana kau akan pergi? Istana ketiga. Sebelum Lin Xuan bisa mengatakan apapun, beberapa sosok berjalan keluar dari istana kedua, dipimpin oleh Yu Kuan. Bocah, kau ingin memasuki aola kedua. Apakah anda memiliki kualifikasi? Semu tidak memiliki kualifikasi untuk bersama kita. Mo Siu pun sama. Hari ini, mereka pasti tidak akan membiarkan Lin Xuan masuk. Ketika Li Hong Siu melihat ini, dia mengerutkan kening. Jangan berlebihan. Dia, tapi dia temanku. Li Hong Siu, meskipun kamu Putri Raja Bijak, kamu tetap harus mengikuti aturan. Jika seseorang ingin memasuki aola kedua, mereka harus memiliki status bangsawan atau kekuatan yang sangat kuat. Yang mana yang dimiliki bocah ini? Bagaimana jika aku bersikeras membawanya masuk? Wajah Li Hong Siu menjadi gelap. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Mo Siu juga menonjol. Aura mereka berdua sangat kuat. Jangan khawatir, kami tidak akan menyakiti Anda, tetapi jangan pernah berpikir untuk melanggar peraturan yang ada di tangan kami. Berengsek, wajah Li Hong Siu dingin. Dia tidak menyangka mereka berdua begitu berani dan kurang ajar. Mereka bahkan tidak memberikan wajahnya. Murong King Cheng, yang berada di sebelahnya, juga memiliki ekspresi dingin. Lin Xuan berkata, baiklah, kalian berdua masuklah. Aku punya tempat sendiri untuk dituju. King Cheng, ayo pergi. Li Hong Siu menarik Murong King Cheng dan berjalan maju. Apakah kamu tidak akan menghindar? Maukah kau menjadi musuhku? Li Hong Siu berteriak dingin. Yu Kuan mencibir. Tentu saja, kedua peri ini bisa masuk. Sambil berkata demikian, mereka berdua minggir untuk memberi jalan. Li Hong Siu dan Murong King Cheng masuk, tetapi tubuh mereka langsung terhalang. Mereka menatap Lin Xuan dengan pandangan merendahkan. Sedangkan kamu, jangan sekali-kali berpikir untuk memasuki kehidupan ini. Lin Xuan tersenyum. Ada benarnya juga, semut tidak pantas bersamaku. Sambil berkata demikian, dia mengabaikan Yu Kuan dan Mo Siu, berbalik dan berjalan menjauh. Dia berjalan ke arah istana pertama. Banyak sekali orang yang memperhatikan apa yang terjadi di sini. Apakah Lin Woody terhalang di luar pintu? Sungguh memalukan. Benar sekali, jika yang mulia kedua Yu tidak bisa masuk, reputasinya akan hancur total. Membangun reputasi tidaklah mudah, tetapi hanya masalah waktu sebelum dia jatuh. Semua orang menggelengkan kepala, berpikir bahwa Lin Xuan terlalu sombong kali ini. Masih terlalu dini untuk memasuki istana kedua sekarang. Beberapa murid utama kota suci dan beberapa ahli juga mendengus. Lin Woody tidak memenuhi syarat untuk masuk. Benar saja, mereka melihat dua wanita cantik di samping Lin Xuan masuk, tetapi Lin Woody terhalang di luar. Mereka bersorak gembira. Namun, pada saat berikutnya, mereka tercengang. Mereka menyadari bahwa Lin Woody sama sekali tidak berniat masuk. Sebaliknya, dia berjalan menuju istana pertama. Apakah anak ini bosan hidup? Dia bahkan tidak bisa memasuki istana kedua, dan dia ingin pergi ke istana pertama. Huff, dia pasti berpura-pura. Jangan khawatir, dia pasti akan kalah dalam sekejap. Kalau dia menyinggung para yang mulia suci itu, paling tidak dia akan setengah mati. Orang-orang ini menggelengkan kepala. Yu Kuan dan Mo Siu juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah anak ini benar-benar ingin pergi ke istana pertama? Lucu sekali, mereka tidak punya kualifikasi untuk ikut. Sebelumnya, masalah perintah Hu Shuang disegel oleh yang mulia putih, jadi hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Yang lainnya tidak tahu tentang itu. Oleh karena itu, ketika mereka melihat tindakan Lin Suan, mereka tahu bahwa Lin Suan terlalu berani. Dua penjaga muncul di pintu masuk istana pertama dalam sekejap. Keduanya adalah orang suci kecil yang terlambat. Mereka berkata dengan dingin, Berhenti, siapa kamu? Ini bukan tempat yang bisa anda datangi. Tersesatlah. Suara mereka sangat dingin, menyebabkan senyum di wajah semua orang menjadi lebih tebal. Lihat, sudah ku bilang, bagaimana Lin Woody bisa masuk. Dia tidak tahu luasnya langit dan bumi. Lin Suan tidak berekspresi. Dia mengeluarkan token Hu Shuang. Aku di sini atas nama Raja Suci Hu Shuang. Kedua mendiang Little Science menghirup udara dingin ketika melihat ini. Mereka dapat merasakan jejak aura Raja Suci dari token itu. Seketika, keduanya mundur. Tuan muda, silakan. Kami harap anda dapat memaafkan kami karena menyinggung anda sebelumnya. Keduanya dengan hormat mengundang Lin Suan masuk. Orang-orang di sekelilingnya semuanya menjadi gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia memasuki istana pertama. Ya Tuhan, apakah aku sedang bermimpi? Bagaimana dia bisa masuk? Bahkan Wan Jianyi dan Yu Kuan tidak bisa masuk. Benar saja, Yu Kuan dan Mo Siu tercengang. Mereka ingin menonton pertunjukan yang bagus, tetapi mereka tercengang. Pikiran mereka kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia melakukannya? Istana kedua juga gempar. Orang ini benar-benar melakukannya. Kin Sianer yang sangat menggoda membuka bibir cerinya. 4053. Wan Jianyi juga mengerutkan kening dengan tatapan dingin di matanya. Bahkan Cao Tian Sheng dan Gu Feng pun tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Fan bisa masuk. Bai Sancuan memikirkan sesuatu dan menggigil. Dia bersembunyi di balik bayangan dan tidak mengatakan sepatah katapun. Li Hong Siu juga terkejut. Wah, anak ini sangat tampan. Hanya Murong Qing Chen yang memiliki senyum indah di wajahnya. Sekarang orang-orang ini tahu siapa si idiot itu. Mereka sebenarnya ingin menghentikan Lin Suan. Pada akhirnya, merekalah yang kena tampar. Lin Suan melangkah memasuki istana pertama di bawah tatapan kaget banyak orang. Setelah masuk, dia menarik perhatian beberapa orang. Itu adalah tatapan dari Yang Mulia Suci, dan tatapan itu membawa tekanan yang sangat kuat. Lin Suan juga mendengus dingin. Jiwa pedang naga agung di tubuhnya bersirkulasi dan memblokir tekanan. Pada saat berikutnya, dia melangkah maju dan berkata dengan suara keras, Salam, pemimpin klan senior. Saya Lin Suan, mewakili Raja Suci yang tak tertandingi untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda. Raja Suci tidak bisa pergi karena ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi dia mengirimku ke sini. Ini hanya hadiah kecil untuk menunjukkan rasa hormatku. Lin Suan membalik tangannya dan sebuah kotak harta karun muncul. Karena dia datang ke sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun, bagaimana mungkin dia tidak membawa hadiah. Hadiah ini diberikan langsung oleh Raja Suci yang tak tertandingi, jadi seharusnya tidak buruk. Jadi, dia Lin Gongsi. Aku sudah lama mendengar nama Lin Gongsi. Sekarang setelah aku bertemu dengannya, dia memang pahlawan muda. Kata pemimpin klan King Shan sambil tersenyum. Meskipun Lin Suan hanyalah seorang junior di depannya, dia tetap mewakili Raja Suci. Statusnya tidak bisa diremehkan. Seorang tetua di samping pemimpin klan datang dan mengambil kotak harta karun di tangannya. Kemudian, dia berkata, Lin Gongsi, silakan lewat sini. Lin Suan mengikutinya ke tempat kosong dan duduk. Para yang mulia suci lainnya tampak tidak bersahabat, beberapa mendengus dingin. Sejujurnya, tidak senang duduk bersama anak yang masih sangat kecil. Dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Pesta ulang tahun dimulai. Suara keras terdengar. Kemudian, jamuan makan dimulai, dan suasana menjadi ramai kembali. Serangkaian ucapan salam terdengar saat hadiah dan harta karun diserahkan. Beberapa saint sovereign di aula utama juga membicarakan beberapa masalah kultivasi dan beberapa hal penting di masa depan. Ini tidak ada hubungannya dengan Lin Suan. Mengenai kultivasi, dia belum menjadi seorang yang mulia suci, jadi dia tidak dapat memahaminya. Adapun peristiwa-peristiwa besar dunia, tidak ada sangkut pautnya dengan dia, sebab peristiwa-peristiwa itu sudah sampai pada taraf kota suci. Oleh karena itu, dia tidak dapat berbicara sepatah kata pun di dalam aula utama. Kalau orang lain, mereka pasti sudah ketakutan setengah mati. Namun, Lin Suan tidak peduli sama sekali. Jadi kenapa kalau dia seorang santo yang mulia? Dia akan menjadi kaisar yang hebat di masa depan, jadi dia tidak merasa rendah diri sama sekali. Sebaliknya, dia minum sendirian. Ekspresinya tenang dan kalem. Adegan ini membuat para pemuja suci kota Dewa Petir dan kota setan ribuan semakin tidak senang. Wajah Saint Master White pun menjadi gelap. Tentu saja ada juga sebagian orang yang terkejut. Pria muda ini sungguh tidak sederhana. Di hadapan aura para venerate suci ini, pihak lainnya tetap tenang dan kalem. Hanya mentalitas ini saja bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh sembarang orang. Tidak mengherankan jika pihak lain dapat menciptakan reputasi seperti itu. Dia memang unik. Bahkan Raja Suci Gunung Hijau mengangguk sedikit. Dia berpikir, apakah benar-benar mungkin untuk menjauhkan orang jenius seperti itu dari dunia Green Mountain. Pada saat ini, seorang yang mulia suci kota Dewa Petir berkata, Keponakan Lin, setelah perjamuan, kamu dapat kembali ke kota Wushuang untuk melaporkan penyelesaian misi. Pada saat itu, kita dapat menggunakan susunan teleportasi spasial untuk mengirimmu pergi. Yang Mulia Suci Kota Setan Segudang juga berkata, Lin Suan tercengang, pihak lain begitu baik? Seharusnya tidak, apakah ada jebakan untuk teleportasi ke tempat lain? Lin Suan berkata, senior, kalian terlalu sopan. Aku tidak ingin kalian khawatir tentang urusanku sendiri. Lin Suan mengganti topik pembicaraan dan bertanya, Pemimpin klan senior, saya mendengar orang mengatakan sesuatu tentang dunia Gunung Hijau. Saya tidak tahu apa artinya. Pemimpin klan Green Mountain mengerutkan kening. Wajah para venerate suci lainnya juga menjadi gelap. Di antara mereka, suara dari pavilion pedang segudang berkata, Lin Bong Si, kamu tidak perlu memikirkan dunia Gunung Hijau. Ya, kali ini kota Wushuang Anda tidak berpartisipasi. Mengapa Anda tidak menunggu waktu berikutnya? Yang Mulia Raja Kota Dewa Petir pun ikut tersenyum. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia mengerutkan kening. Tampaknya dunia pegunungan hijau adalah alam rahasia, dan itu terkait dengan Raja Sage. Namun, orang-orang ini malah ingin meninggalkannya di luar. Sungguh lelucon. Para senior ini berpikir cukup jauh ke depan. Namun, ini bukanlah kota suci, melainkan klan Gunung Hijau. Apakah kota Wushuang milikku bisa dimasuki atau tidak, bukan urusan kalian para senior. Setelah berkata demikian, dia menatap pemimpin klan Gunung Hijau. Para pemuja suci begitu marah hingga mereka menggertakkan gigi. Biasanya, jika semut seperti itu berani memprovokasi mereka, mereka akan menamparnya hingga menjadi pasta daging. Namun, sekarang mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Pihak lainnya melompat-lompat di depan mereka. Mereka sungguh tidak bahagia. Namun, mereka tidak memiliki keputusan akhir. Jadi bagaimana? Mereka telah membicarakan hal ini dengan pemimpin klan Gunung Hijau. Bagaimana menurutmu, pemimpin klan Green Mountain? Tanya sang pemuja suci kota Dewa Petir. Saya rasa pemimpin klan Green Mountain juga harus memiliki pendapat yang sama dengan kita. Yang mulia dari pavilion Miriat Swat juga berkata. Ini, pemimpin klan Gunung Hijau ragu-ragu. Ketika Lin Suan melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi semakin muram. Tampaknya orang-orang ini telah mencapai kesepakatan. Apakah mereka benar-benar akan mengecualikannya? Mereka memang pantas mati. Suatu hari nanti, saat dia menjadi seorang venerate suci, dia akan membuat orang-orang tua ini bersujud di kakinya. Pemimpin klan Gunung Hijau menarik nafas dalam-dalam seolah dia telah membuat keputusan. Tepat saat dia hendak bicara, seberkas cahaya melintas dari kejauhan. Leluhur tua, ini buruk. Penyakit tuan muda kambuh lagi. Apa? Pemimpin klan Green Mountain tiba-tiba berdiri. Apa yang terjadi? Mengapa hal itu terjadi lebih awal? Ayo, kita pergi dan lihat. Dia tidak peduli dengan yang lain dan langsung bergegas keluar. Apa yang sedang terjadi? Para venerate suci lainnya juga tercengang. Tetua pertama klan Gunung Hijau berkata, Rekan-rekan Taois, harap tenang. Sesuatu telah terjadi di klan saya. Sambil berbicara, ia menjelaskan masalahnya secara singkat. Para venerate suci dan ratu surgawi semuanya mengerutkan kening. Ternyata ada hal seperti itu. Lin Suan juga terkejut setelah mendengarnya. Ternyata itu adalah seorang pemuda dari garis keturunan pemimpin klan Gunung Hijau. Dia baru berusia 8 atau 9 tahun dan telah terjangkit suatu penyakit. Penyakit itu akan kambuh setiap 3 bulan dan tidak dapat disembuhkan sama sekali. Bahkan para venerate suci pun tidak berdaya. Hal ini membuat warga klan Gunung Hijau pusing. Kalau itu anggota klan biasa, tidak apa-apa. Lagipula, ada banyak orang di klan Green Mountain. Tidak apa-apa kalau pemuda itu sakit. Namun, pemuda ini adalah keturunan langsung dan memiliki garis keturunan Raja Suci Gunung Hijau. Bahkan ada fenomena atafisme. Hal ini mengejutkan orang-orang dari klan Gunung Hijau. Jika dia tumbuh dewasa, dia mungkin akan menjadi Raja Suci Gunung Hijau kedua di masa depan. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Tak heran jika pemimpin klan Gunung Hijau begitu cemas. Para venerate suci juga tengah berdiskusi. Pada saat ini, mata Lin Suan berbinar. Dia merasa ini adalah kesempatan. Dari apa yang terlihat, pemimpin klan Green Mountain dan para pemuja suci ini telah mencapai kesepakatan. Kemungkinan besar mereka tidak akan mengizinkannya memasuki alam Green Mountain. Namun, dia harus masuk. 4054 Tidak mudah baginya untuk mencapai tingkat kultifasinya saat ini. Setiap peningkatan sangat sulit. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, tubuh ilahi dan jiwa pedang naga agungnya membutuhkan sejumlah besar energi. Jika dia ingin melangkah maju, dia harus berkultifasi secara normal selama ratusan tahun. Dia tidak bisa menunggu selama itu. Karena itu, dia tidak akan melewatkan kesempatan apapun. Ini jelas merupakan kesempatan besar di dunia Pegunungan Azure. Bagaimana mungkin dia melewatkannya? Oleh karena itu, Lin Xuan berdiri dan berkata, Saya ingin tahu penyakit apa yang diderita Tuan Muda Kecil. Bolehkah saya melihatnya? Mungkin aku punya caranya. Anda, orang-orang di Aula Tercengang, pemimpin klan agung dari Ras Gunung Biru berkata, Lin Gong Si, apakah kamu yakin? Para yang mulia tertawa terbahak-bahak seakan-akan mereka telah mendengar lelucon terbaik. Nak, kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Apakah anda pikir anda dapat dibandingkan dengan kami hanya karena anda duduk bersama kami? Kami hanya memberikan muka kepada Raja Suci yang tak tertandingi. Kalau tidak, apakah menurutmu kau memenuhi syarat untuk berdiri di hadapan kami? Kamu masih sangat muda, tetapi berani berbicara dengan sombong. Kamu benar-benar bodoh. Para yang mulia mendengus dingin. Kalian bahkan tidak tahu penyakit apa yang diderita Tuan Muda Kecil itu. Tahukah anda bahwa selama bertahun-tahun, beberapa yang mulia suci telah menyelidiki Tuan Muda Kecil. Bahkan ada ahli alkimia. Namun, tanpa kecuali, mereka tidak dapat menyembuhkannya. Hanya denganmu. Mereka memiliki ekspresi meremehkan. Sang Tetua Agung Ras Pegunungan Azure mendesah. Memang, dia tidak menyangka Lin Suan bisa melakukannya. Lin Suan tidak peduli. Dia berkata dengan acu tak acu, kamu tidak bisa melakukannya, tetapi itu tidak berarti aku tidak bisa. Dunia ini mungkin milikmu sekarang, tetapi akan menjadi milik kita di masa depan. Beberapa orang sudah tua, sementara kita masih muda. Beberapa orang memiliki pandangan yang picik dan ditakdirkan untuk terjebak di tempat yang sama selama sisa hidup mereka. Apakah anda sedang mencari kematian? Beraninya kau memberi kami pelajaran. Para yang mulia dari kota Dewa Petir berdiri. Para yang mulia dari kota Seribu Iblis juga memasang ekspresi muram. Para yang mulia lainnya juga mengerutkan kening. Bahkan mereka yang tidak mengatakan apa-apa sebelumnya memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Karena perkataan itu, pihak lain telah membuat mereka benar-benar marah. Apa maksudnya dengan mengatakan bahwa mereka sudah tua dan tidak dapat melakukannya? Dan mereka akan terjebak di tempat yang sama selama sisa hidup mereka. Lucu sekali. Pada level mereka, apa yang paling tidak ingin mereka lakukan adalah bertahan di tempat mereka berada. Meskipun itu mungkin benar, mereka tidak mengizinkan orang lain mengatakannya. Sekarang, Lin Xuan telah merobek bekas luka ini tanpa ampun, membuat mereka tak tertahankan. Nak, sepertinya aku harus memberimu pelajaran atas nama kota Ushuang. Pernahkah Anda mendengar pepatah yang mengatakan bahwa orang jenius yang sudah mati bukanlah apa-apa? Aura mengerikan menekan Lin Xuan. Para pemuja suci bahkan tidak perlu bergerak. Satu tatapan saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Lin Xuan juga merasakan aura tersebut, dan tubuhnya menjadi tegang. Dia mendengus dingin. Roh pedang naga agung meraung selama sembilan hari sementara dia berdiri di sana dengan kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya. Ada apa? Apakah aku menusuk bagian tubuhmu yang sakit? Apakah Anda tidak dapat melihat diri Anda sendiri secara langsung? Maka Anda tampaknya meragukan dao Anda sendiri. Kalau kamu sendiri saja tidak bisa teguh dalam dao besarmu, apa hakmu untuk melangkah lebih jauh? Dao saya adalah sesuatu yang tidak dapat Anda bayangkan. Lin Xuan memancarkan jiwa heroik. Dia memandang dunia ke bawah, seolah-olah alam semesta dan bintang-bintang yang tak berujung harus merangkak di bawah kakinya. Ini adalah jenis keberanian, jenis keberanian yang tidak dapat dihentikan. Pada saat itu, semua yang mulia merasa terkejut. Pemuda ini ternyata punya ambisi yang besar. Namun tak lama kemudian, dia menjadi marah karena merasa terhina. Berengsek. Mereka bahkan punya niat untuk membunuhnya. Namun, Lin Xuan sama sekali tidak takut. Sein Bai adalah contoh yang baik. Dia sekarang memegang token Wu Shuang di tangannya, jadi dia sama sekali tidak takut pada orang-orang ini. Jika orang-orang ini berani menyentuhnya, Raja Bijak Wu Shuang pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Yang lebih penting, dia memiliki Menara Sage Agung. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia bisa bersembunyi di Menara Sage Agung. Orang-orang ini tidak bisa melakukan apapun padanya. Oleh karena itu, Lin Xuan tidak takut. Dia menatap Sang Tetua Agung dan berkata, Karena begitu banyak yang mulia suci tidak dapat menyembuhkanku, mengapa Anda tidak membiarkanku mencobanya? Bagaimanapun, Anda tidak akan kehilangan apapun. Sang Tetua Agung memikirkannya dan merasa bahwa apa yang dikatakannya benar. Tidak ada ruginya mencobanya. Siapa tahu, dia bahkan mungkin beruntung. Dia berkata, Kalau begitu, Lin Gong Si, silakan lewat sini. Omong kosong, aku ingin melihat kualifikasi apa yang kamu miliki. Yang mulia kota Dewa Petir berdiri. Para venerate suci lainnya juga berdiri. Mereka juga sangat penasaran, dari mana Lin Xuan mendapatkan kepercayaan dirinya. Mereka merobek kekosongan dan langsung meninggalkan istana pertama. Begitulah, sampai-sampai orang luar tidak tahu sama sekali. Dan mereka telah tiba di kedalaman kota Kingshan. Pada saat ini, mereka semua berkumpul di istana. Orang-orang ini semuanya adalah tetua inti. Pemimpin klan Kingshan juga ada di sana. Wajahnya penuh kekhawatiran. Namun, pasangan setengah baya menunjukkan ekspresi cemas di wajah mereka. Leluhur, apakah Hui R akan baik-baik saja? Ya, kali ini, serangan telah dilakukan. Wanita parubaya itu sangat cemas. Wajahnya penuh air mata. Pria parubaya itu juga memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Wajah pemimpin klan Kingshan Pucatpasi. Dia menatap orang di depannya. Itu adalah ahli medis di klan itu. Bahkan ada seorang Grandmaster Alkimia dan pakar lainnya. Semua orang itu menggelengkan kepala. Mereka tampak tidak berdaya. Pada saat ini, kekosongan itu terbuka. Tetua pertama, Lin Xuan, dan yang lainnya semuanya telah tiba. Para pemuja suci itu juga datang. Aura suci yang mengerikan menyapu dunia. Wajah orang-orang di istana berubah. Pemimpin klan Kingshan juga menoleh. Ekspresinya berubah. Mengapa kamu di sini? Tetua pertama melangkah maju beberapa langkah dan berbisik. Pemimpin klan Kingshan berteriak dingin. Omong kosong. Lin Xuan punya cara. Apakah kamu bercanda? Sejujurnya, banyak yang mulia tidak dapat melakukannya. Bagaimana mungkin seorang pemuda dapat melakukannya? Pemimpin klan Kingshan, kami juga tidak percaya. Tetapi seseorang sangat arogan dan berpikir bahwa dia dapat menyelesaikannya. Jadi kami ikut melihat-lihat dan memperluas wawasan. Lin Gong Si, aku tidak akan merepotkanmu dengan urusan klan. Silakan kembali. Saya harap Anda bisa memaafkan saya karena tidak menjadi tuan rumah yang baik. Setelah mengatakan itu, dia ingin meminta orang-orang itu untuk kembali. Lin Xuan berkata, Pemimpin klan tua, mengapa kamu tidak mencobanya? Lagi pula, tidak ada salahnya. Dapatkah situasinya lebih buruk dari sekarang? Patriark, apakah kau punya cara? Wanita setengah baya itu berjalan mendekat. Lin Xuan berkata, Saya tidak yakin sekarang karena saya belum melihat tuan muda. Namun, saya masih harus memiliki rasa percaya diri. Kamu bahkan belum melihatnya, dan kamu berani mengatakan bahwa kamu percaya diri. Bukankah kau hanya mencoba menipu kami? Yang mulia di belakangnya mendengus dingin. Pria parubaya itu juga mengerutkan kening. Namun, wanita parubaya itu tidak peduli dengan apapun. Dia berkata, Itu mudah. Cepatlah dan lihat. Jangan main-main. Patriark masih di sini, kata pria parubaya itu. Wanita parubaya itu berteriak, Patriark, ku mohon. Pemimpin klan Kingshan menghela nafas. Lupakan saja. Itu hanya sekadar pandangan. Itu bukan masalah besar. Dia bilang, Baiklah. Lin Xuan masuk untuk melihat-lihat. Ada seorang pemuda terbaring di sana. Wajahnya pucat, dan alisnya berkerut rapat. Bahkan wajah kecilnya agak terdistorsi. Tubuhnya terus gemetar, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh sama sekali. Garis keturunannya normal, fisiknya normal, bahkan jiwanya pun normal. Namun, dia merasakan sakit yang amat sangat. 4055. Kata Patriark Gunung Hijau, dia telah meminta banyak yang mulia suci untuk memeriksanya, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Ia bertanya-tanya apa yang telah ditemukan keponakan Lin. Para raja suci di belakangnya juga mencibir. Mereka juga sedang menyelidiki pada saat itu, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Itu memang penyakit yang aneh. Lin Suan mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya secara ekstrim dan melihat semuanya. Tiba-tiba, pupil mata Lin Suan mengerut. Ia menemukan bahwa garis keturunan normalnya telah berubah di bawah operasi penuh mata ilahi rahasia surgawi. Dia melihat beberapa tanda hitam muncul. Krune hitam ini membawa aura aneh, yang belum pernah dirasakan Lin Suan sebelumnya. Apa ini? Dia terlalu terkejut. Dia menemukan bahwa tanda-tanda hitam inilah yang menyebabkan pemuda di depannya merasakan begitu banyak kesakitan. Aneh sekali, dia hanya bisa melihatnya karena dia memiliki mata ilahi rahasia surgawi. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa mendeteksinya tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka. Tidak heran beberapa Saint Venerable tidak dapat melihatnya. Itu tidak mungkin tanpa teknik mata yang kuat. Tetapi bahkan jika dia melihatnya, Lin Suan tidak tahu apa itu. Namun, tidak masalah jika dia tidak tahu. Dia tidak perlu tahu. Dia hanya perlu menghancurkan runih hitam ini. Orang lain mungkin tidak dapat melakukannya karena para santo yang mulia tidak dapat melihat tanda hitam, tetapi dia bisa. Terlebih lagi, dia memiliki jiwa pedang naga agung, yang dapat menghancurkan segalanya, termasuk ketiadaan. Dia pun yakin bahwa dia bisa menghancurkan runih hitam tersebut. Oleh karena itu, Lin Suan menarik kembali pandangannya dan berdiri. Huff, kamu tidak dapat menemukannya, kan? Nak, menurutmu siapa dirimu? Apakah kau benar-benar orang yang terpilih? Di belakangnya, para yang mulia orang suci dari kota Dewa Petir mencibir. Para orang suci yang terhormat dari pavilion sepuluh ribu pedang juga menggelengkan kepala dengan nada meremehkan. Orang-orang dari klan Gunung Hijau menghela nafas. Mereka sudah lama tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya. Wanita parubaya itu menangis sampai hampir pingsan. Namun, Lin Suan tersenyum dan berkata, saya menemukannya. Memang ada kekuatan aneh di tubuhnya. Apa? Semua orang tercengang. Apakah pihak lain melihatnya? Bagaimana ini mungkin? Mereka, para yang mulia, tidak dapat melihatnya. Omong kosong apa ini, para yang mulia dari kota Dewa Petir berteriak, Nak, jangan lancang. Kamu yang kurang ajar, Lin Suan mendengus dingin. Orang tua, aku sudah lama menoleransimu. Apakah kau mencoba memanfaatkan senioritasmu? Tak ada gunanya di hadapanku. Apakah tamu, mata yang mulia kota Dewa Petir langsung memerah. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu. Niat membunuh di tubuhnya langsung menyerbu ke aolah utama. Holy Venerate dari pavilion 10 ribu pedang juga berteriak dingin. Ini keterlaluan. Bahkan jika aku memiliki lencana Holy King hari ini, aku tetap akan memberimu pelajaran. Tentu saja, kau memanfaatkan senioritasmu. Kau boleh menyentuhku, tetapi kau harus memikirkan konsekuensinya. Karena Raja Suci yang tak tertandingi berani mengirimku ke sini, itu berarti hubunganku dengannya tidak biasa. Jika kau menyentuhku, kau akan menyentuh Raja Suci yang tak tertandingi. Pikirkanlah akibat menyinggung Raja Bijak. Kau berani mengancamku. Kedua orang suci yang mulia itu meraung. Lin Suan mencibir. Memangnya kenapa kalau aku mengancammu? Setelah berkata demikian, dia menatap tetua bambu hijau lagi. Aku sudah memeriksa kondisinya. Aku punya cara untuk menyembuhkannya. Mendengar itu, orang-orang dari klan Gunung Hijau semua tercengang. Pasangan setengah baya itu juga melompat tiba-tiba. Benarkah itu? Mereka memegang tangan Lin Suan dengan erat. Patriar klan Gunung Hijau juga gemetar. Lin Gong Si, apakah kamu benar-benar punya cara? Tentu saja, kata Lin Suan. Benar-benar omong kosong. Hari ini aku akan membunuhmu, dasar orang bodoh. Aura guntur yang mengerikan muncul pada Yang Mulia Kota Dewa Petir. Lin Suan mencibir. Aku punya cara, tetapi jika aku mati, aku khawatir tidak ada seorang pun di seluruh jagad raya langit berbintang yang bisa menyelamatkannya. Mendengar itu, Patriar klan Gunung Hijau melambaikan tangannya, dan sebuah gunung besar menghalangi telapak guntur. Jangan pergi terlalu jauh. Ini wilayah klan Green Mountain milikku. Patriar klan Gunung Hijau, apakah kau sungguh ingin mempercayai anak ini? Yang Mulia Kota Dewa Petir menjadi gila. Dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar menyerangnya. Para santo yang mulia lainnya juga terdiam. Masalah ini menyangkut nasib klan Green Mountain milikku. Aku harus berhati-hati, kata Patriar klan Green Mountain dengan suara yang dalam. Lin Gong Si, kapan kamu bisa bergerak? Apakah kamu butuh kami untuk menyiapkan sesuatu? Harta karun alam, segala macam pil obat, formasi, sebut saja. Klan Green Mountain ku pasti bisa melakukannya. Lin Suan berkata, baiklah, aku punya caranya. Namun, saya punya beberapa syarat. Sebutkan saja nama mereka, kita pasti bisa melakukannya. Patriar klan Green Mountain mengangguk cepat. Lin Suan berkata, aku ingin keamanan mutlak di kota Green Mountain. Tidak ada yang bisa mengancam nyawaku. Setelah berkata demikian, Xiao Chen melirik ke arah yang mulia suci kota Dewa Petir dan para yang mulia suci lainnya. Jangan khawatir, klan Green Mountain ku pasti akan melindungi Tuan Muda. Siapapun yang berani menyentuh Tuan Muda akan menjadi musuh klan Gunung Hijauku. Saat Xiao Chen mengucapkan itu, ekspresi para venerate suci kota Dewa Petir dan para venerate suci lainnya berubah sangat tidak sedap dipandang. Sialan, bukankah ini ditujukan pada kita? Bayangkan saja kita menjadi sasaran anak muda. Sialan. Bagus sekali. Lin Suan tersenyum. Dia berkata, kedua, aku ingin memasuki alam Gunung Hijau. Tidak masalah. Patriar klan Green Mountain mengangguk. Ini bukan masalah besar sejak awal. Brengsek. Ekspresi para yang mulia suci kota Dewa Petir berubah semakin tak sedap dipandang. Tanpa diduga, mereka bukan saja tidak dapat bergerak, tetapi rencana mereka untuk menyerang Xiao Chen juga hancur. Brengsek. Mereka merasa seperti ditampar di wajah. Bocah, kau berbicara dengan sangat percaya diri. Namun, bagaimana jika kau tidak dapat menyembuhkannya? Kata Dewa Petir yang mulia. Jika aku tidak dapat menyembuhkannya, aku akan bergantung pada belas kasihan Patriar klan Gunung Hijau. Baiklah, karena Anda mengatakannya, kita akan menunggu dan melihat. Para yang mulia mendengus dingin. Mereka tidak percaya Xiao Chen dapat melakukannya. Menurut mereka, Xiao Chen pasti akan gagal. Selama mereka menunggu Xiao Chen gagal, mereka tidak akan membiarkannya bangkit kembali. Seekor semu tidak akan mampu melompat-lompat di depan mereka. Baiklah, sudah selesai. Sekarang saya akan mengobati Tuan Muda. Kalian semua boleh pergi. Orang-orang klan Gunung Hijau mundur. Namun, para yang mulia tidak pergi. Lin Suan mengerutkan kening. Ada apa? Kamu tidak pergi? Apakah Anda perlu bersikap sangat licik saat mengobati suatu penyakit? Apakah ada yang memalukan tentang hal itu? Benar sekali. Bagaimana jika Anda menyakiti Tuan Muda? Aku tidak seburuk dirimu. Lagi pula, kamu baru saja meninggalkan Ola. Apa kamu takut aku akan melakukan sesuatu? Jika ada seseorang di sini, saya akan menolak untuk mengobatinya. Silakan, Patriar klan Gunung Hijau akan datang sendiri. Bagus, bagus, bagus. Mari kita lihat sejauh mana kamu bisa berpura-pura. Para yang mulia melambaikan lengan baju mereka dan keluar dari Ola. Anda tidak hanya harus keluar, tetapi tidak seorang pun diizinkan menggunakan jiwa mereka untuk memeriksa situasi di dalam. Begitu saya menemukannya, saya akan segera menghentikan pengobatannya. Saya tidak akan menanggung konsekuensinya. Tuan Muda, jangan khawatir. Saya bisa menjaminnya. Patriar klan Gunung Hijau mengangguk. Dengan kehadirannya secara langsung, dia tidak percaya ada orang yang berani bersikap kurang ajar. Para yang mulia menggertakan giginya. Berengsek. Sejujurnya, mereka juga sangat penasaran. Mereka ingin tahu dari mana Xiao Chen mendapatkan kartu asnya. Namun, tampaknya tidak ada harapan sekarang. Lin Xuan melambaikan tangannya dan menutup pintu Ola. Kemudian, dia membentuk formasi. Selama ada jiwa yang menyentuhnya sedikit saja, Xiao Chen akan langsung mengetahuinya. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba di hadapan pemuda itu. 4056. Dia mengaktifkan mata dewa rahasia surgawinya secara ekstrim dan melihat tanda-tanda hitam itu lagi. Mereka seperti kecebong yang berenang di tubuh pemuda itu. Apa itu tadi? Lin Xuan menggunakan hukumnya dan menuangkannya ke tubuh pemuda itu, bergegas menuju rune hitam. Dalam sekejap, hukumnya berubah menjadi jaring besar dan menyelimuti rune hitam. Tentu saja, rune hitam ingin melawan dan melawan. Pada saat berikutnya, Lin Xuan terkejut. Dia tampaknya telah memasuki ilusi. Dia melihat pemandangan yang aneh. Itu adalah kuil kuno yang dalam, dan ada patung raja hantu yang luar biasa ganas. Di depan patung raja hantu, ada sosok yang tengah berlutut. Dia memancarkan aura misterius. Dia tidak dapat melihat seperti apa penampilannya, tetapi dia dapat melihat bahwa tangannya sedang membentuk segel. Banyak rune hitam yang berdenyut. Terlebih lagi, ada dua untayan mutiara di pergelangan tangannya. Mutiara-mutiara itu berwarna hitam pekat, dan tidak diketahui terbuat dari apa. Setiap manik-manik memiliki gambar kepala hantu yang ganas yang dilukis di atasnya. Pemandangan itu sungguh aneh. Rune hitam itu sama dengan rune di tubuh pemuda itu. Berdengung. Tubuh Lin Xuan bergetar hebat. Tiba-tiba dia merasakan mata patung raja hantu yang ganas itu bersinar, dan patung itu menoleh untuk menatapnya. Pada saat berikutnya, ilusi di depan mata Lin Xuan menghilang dan hancur. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia merasa ada kekuatan aneh di tubuhnya yang mencoba melahapnya. Sialan, hancurkan. Jiwa pedang naga agung meraung dan menghancurkan rune hitam. Tidak hanya itu, rune hitam di tubuh pemuda itu juga hancur. Setelah rune pertama, rune hitam lainnya mulai melonjak hebat, seakan-akan hendak meledak bersamaan. Lin Xuan mendengus dingin. Jiwa pedang naga agung menyerbu keluar dan menyerbu tubuh pemuda itu, menebas ke segala arah. Meskipun rune hitam ini aneh dan membawa kekuatan yang mengerikan, mereka tidak sebanding dengan jiwa pedang naga agung. Namun, dia tidak sebanding dengan jiwa pedang naga agung. Setelah satu ronde, jiwa pedang naga agung kembali ke tubuh Lin Xuan. Pada saat ini, rune hitam di tubuh pemuda itu hancur total. Lin Xuan masih khawatir, jadi dia menggunakan mata dewa Tian Ji untuk memeriksa tiga kali lagi. Ketika dia memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, dia menghela napas lega. Apakah kekuatan itu kutukan? Dia menyeka keringatnya. Rasanya sangat mirip dengan kekuatan kutukan yang legendaris. Namun, kekuatan ini bahkan lebih misterius daripada kekuatan luar angkasa. Dia tidak menyangka itu akan muncul di sini dan di tubuh pemuda ini. Adapun alasannya, mungkin merupakan rahasia klan Gunung Hijau. Tidak perlu baginya untuk menyelidiki. Dia berdiri dan menghela napas lega. Di luar aula utama, orang-orang dari klan Gunung Hijau menunggu dengan cemas. Apakah menurutmu bocah itu bisa melakukannya? Banyak orang berbisik satu sama lain. Dewa petir suci mencibir. Lelucon macam apa ini? Apakah mereka benar-benar menaruh harapan pada semut ini? Saya menduga bahwa ia bukan saja tidak akan dapat menyembuhkan tuan muda, ia malah mungkin memperburuk penyakit tuan muda. Yang mulia kota sepuluh ribu iblis pun mendengus dingin. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Banyak orang memandang kepala suku Green Mountain. Pemimpin sekte Gunung Hijau melihat ke arah waktu dan berkata sambil menggertakkan giginya, tunggu sebentar lagi. Mereka akan menunggu selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Jika masih tidak ada gerakan setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Jika tidak terjadi apa-apa, dia akan masuk dan menyelidikinya sendiri. Begitu dia mengatakan itu, Aula Utama di depannya tiba-tiba terbuka, dan Lin Suan berjalan keluar. Apakah dia keluar? Semua orang mengalihkan perhatiannya ke depan. Dia keluar begitu cepat, jelas terlihat bahwa dia gagal. Yang mulia kota Dewa Petir mencibir. Para venerate suci lainnya juga menggelengkan kepala. Orang-orang dari klan Green Mountain benar-benar bodoh. Mereka benar-benar menaruh harapan pada pemuda seperti itu. Orang-orang dari klan Gunung Hijau mengelilinginya dan bertanya, Tuan Muda, bagaimana keadaannya? Ya, Tuan Muda, dapatkah Anda memberitahu penyakit apa itu? Apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Jika tidak, kami dapat mengirimkan para venerate suci untuk membantu Anda. Lin Suan melambaikan tangannya untuk membungkam orang-orang ini. Dia berkata, tidak perlu bersusah payah. Aku sudah menyembuhkan penyakit Tuan Mudamu. Apa, dia sudah sembuh? Semua orang tercengang, terutama beberapa orang suci yang menyaksikan pertunjukan itu. Mereka tercengang di tempat. Bagaimana mungkin? Dewa Petir Suci langsung melompat keluar. Bocah, omong kosongmu pasti ada batasnya. Bagaimana kau bisa menyembuhkan penyakit yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh Yang Mulia dalam waktu sesingkat itu? Hm, Lin Suan mencibir. Kamu memang sampah, tapi jangan memperlakukan semua orang sebagai sampah. Saya bisa melakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Beraninya kau menyebutku sampah, Yang Mulia benar-benar murka. Tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi dia seperti ini. Lin Suan berkata, coba serang aku. Aku sudah menyembuhkan penyakit Tuan Mudamu. Aku dilindungi oleh Klan Gunung Hijau. Dewa Petir Suci Yang Mulia menjadi tenang. Pemimpin Klan Gunung Hijau menghibur Yang Mulia sambil bergegas masuk dengan tidak sabar. Yang lainnya juga bergegas keaulah utama. Saya ingin melihat apa yang sedang Anda bicarakan. Yang Mulia Kota Dewa Petir tidak yakin. Para Pemuja Suci lainnya juga sangat terkejut. Mereka harus melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Semua orang bergegas masuk. Mereka melihat seorang pemuda berbaring di sana, tertidur dengan tenang. Wajah kecilnya yang kesakitan juga tampak tenang. Sakitnya sungguh hilang. Pasangan Parubaya itu menangis bahagia. Orang-orang dari Klan Gunung Hijau juga gempar. Pemimpin Klan Gunung Hijau menghela napas lega. Terima kasih, Lin Gong Si, karena telah menyelamatkan Tuan Mudaku. Dia adalah seorang yang mulia suci yang bermartabat, pemimpin klan dari sebuah klan. Namun, pada saat ini, dia membungkuk dengan hormat kepada Lin Xuan. Di belakangnya, para yang mulia bahkan lebih tercengang. Tidak mungkin, apakah dia benar-benar menyembuhkan Tuan Muda? Mungkinkah itu suatu kebetulan? Orang-orang itu menggertakkan gigi mereka. Mereka menduga bahwa penyakit Tuan Muda pasti kambuh, jadi dia disembuhkan. Jelas bukan anak ini yang menyembuhkannya. Akan tetapi, apapun yang mereka katakan, orang-orang dari Klan Gunung Hijau tetap berterima kasih kepada Lin Xuan. Pemimpin Klan Gunung Hijau bertanya, Lin Gong Si, apakah kamu tahu penyakit apa ini? Iya, kami sudah mengundang banyak orang, tetapi mereka tidak bisa memberi tahu, apalagi menyembuhkannya. Pemimpin Klan Gunung Hijau juga memiliki ekspresi menyesal. Lin Xuan sedikit mengernyit. Haruskah aku memberi tahu mereka tentang kutukan itu? Dia tidak mengatakannya secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya, apakah anda menyinggung seseorang? Atau lebih tepatnya, apakah Tuan Muda ini pernah menyinggung seseorang sebelumnya? Menyinggung seseorang? Orang-orang dari Klan Green Mountain menggelengkan kepala. Seharusnya tidak demikian. Klan Green Mountain mereka sangat rendah hati. Mereka biasanya tinggal di kota Green Mountain dan tidak akan keluar. Siapa saja yang bisa tersinggung? Selain itu, meskipun mereka menyinggung seseorang, mereka tidak takut. Sekalipun mereka menyinggung seorang yang mulia, mereka tidak akan takut. Kecuali kalau itu adalah Raja Suci. Namun, seorang Raja Suci tidak akan melakukan apapun kepada mereka. Oleh karena itu, pemimpin Klan Green Mountain menggelengkan kepalanya. Lalu aku tidak tahu penyakit apa yang dideritanya. Yang kutahu hanya ada tanda hitam di tubuhnya yang sangat aneh. Aku telah menghancurkan runeh hitam itu, jadi penyakitnya pasti bisa disembuhkan. Rune hitam. Orang-orang ini sangat terkejut. Para yang mulia juga terkejut. Mereka tidak melihatnya, tetapi mereka tidak menyangka seorang pemuda akan melihatnya. 4057 Bagaimana Lin Gongzi mengetahuinya? Seorang yang mulia bertanya. Yang lainnya juga bingung. Lin Xuan menjawab, Baiklah, aku punya caraku sendiri. Setiap orang punya rahasianya sendiri, bukan? Huff. Yang mulia mendengus. Dia tidak menyangka Lin Xuan akan membuatnya terus menebak. Wajah orang lain juga muram. Kali ini, sungguh memalukan. Sebelumnya, mereka bersumpah bahwa Lin Xuan tidak akan pernah berhasil. Namun, Lin Xuan menyembuhkan luka Tuan muda dengan mudah. Bukankah itu tamparan di wajah mereka? Dan itu sangat menyakitkan. Oleh karena itu para santo yang mulia itu tidak mau tinggal di sini. Pemimpin klan Gunung Hijau juga tahu, jadi dia meminta tetua agung Gunung Hijau untuk membawa orang-orang ini kembali ke Aola Utama. Dia tinggal di sini secara pribadi, memegang tangan Lin Xuan dan tertawa tanpa henti. Orang-orang dari klan Gunung Hijau di sekitar mereka bahkan lebih berterima kasih kepada Lin Xuan. Banyak orang menawarinya harta. Pemimpin klan Gunung Hijau juga berkata, Saya setuju dengan dua syarat ini. Jika Anda memiliki permintaan lain, klan Gunung Hijau pasti akan memenuhinya. Melihat mata pemimpin klan Gunung Hijau yang berapi-api, Lin Xuan merasa sedikit takut. Sial, orang-orang ini terlalu bersemangat. Tampaknya Tuan muda yang diselamatkannya sangat mengesankan. Konon katanya dia bahkan memiliki garis keturunan atavistik. Ada kemungkinan besar dia akan menjadi Raja Suci di masa mendatang. Tak heran orang-orang ini begitu gembira hingga hampir menangis. Pemimpin klan senior, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Saya hanya mencobanya. Sejujurnya, saya tidak begitu percaya diri sebelumnya. Saya hanya beruntung kali ini. Lin Gongzi, apapun yang terjadi, kamu adalah penyelamat klan Gunung Hijau. Meskipun Lin Xuan menolak, pemimpin klan Gunung Hijau tetap memberikan beberapa artefak suci dan sejumlah harta alam kepada Lin Xuan. Lin Gongzi, jangan khawatir. Kami akan membuka Green Mountain World dalam lima hari. Pada saat itu, Lin Gongzi pasti akan masuk. Lin Xuan mengangguk. Kalau begitu aku akan menunggu. Lalu, dia pergi. Tampaknya ini adalah berkah tersembunyi. Dia tidak hanya mempermalukan yang mulia, tetapi dia juga menjadi penyelamat Green Mountain bambu. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sini. Para venerate suci itu tidak berani mengambil tindakan terhadapnya. Selain itu, ia telah memperoleh beberapa artefak suci dan setumpuk harta alam secara gratis. Lin Xuan menyipitkan matanya dan menyanyikan sedikit lagu saat dia kembali ke pesta ulang tahun. Orang-orang di luar sangat bersemangat. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang dari istana pertama sudah pergi. Ketika Lin Xuan muncul kembali, hal itu menyebabkan keributan di antara orang banyak. Itu Lin Woody. Banyak orang berseru. Fakta bahwa pihak lain keluar dari aula pertama benar-benar membuat iri. Sambil meletakkan tangan di belakang punggungnya, Lin Xuan berjalan menuju istana kedua. Di dalam, Mo Siu, Yu Kuan, dan yang lainnya menggertakkan gigi mereka saat melihat pemandangan ini. Bocah sialan, cara tercela apa yang telah kau gunakan. Berani sekali kau, kakekmu dan aku satu generasi. Berani sekali kau bersikap sombong di hadapanku. Lin Xuan mendengus dingin. Percayakah kau bahwa aku akan menyeretmu ke istana pertama dan membiarkan para tetuamu mendidikmu secara pribadi. Berengsek. Yu Kuan dan Mo Siu sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Mereka berharap dapat segera menghilangkan bocah nakal yang penuh kebencian di hadapan mereka ini. Mereka harus memberinya pelajaran, suara berderak keluar dari tubuh mereka, dan segala macam hukum yang mengerikan menyebar. Murong King Cheng dan Li Hong Siu berjalan mendekat. Mereka berdua juga menghadapi musuh besar. Lin Xuan tidak peduli. Huh. Kepala keluarga klan Gunung Hijau melangkah keluar dan berkata dengan keras. Mulai sekarang, Lin Gong Zi adalah tamu terpenting klan Gunung Hijau. Statusnya setara dengan pena tua inti. Siapapun yang menyentuh Lin Gong Zi akan menjadi musuh klan Gunung Hijau. Klan Gunung Hijau tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Suaranya nyaring dan jelas menyebar ke segala arah. Pada saat ini, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Lin Woody tidak hanya memasuki istana pertama, tetapi dia juga menjadi tamu penting. Statusnya setara dengan tetua inti. Bukankah itu berarti bahwa di klan Gunung Hijau, selain dari sang patriark, Lin Woody dapat melakukan apapun yang dia inginkan? Apa yang terjadi selama periode ini? Diskusi dan teriakan terdengar. Murong King Cheng dan Li Hong Siu juga tercengang. Saudara Suan, apa yang terjadi? Benar sekali, Nak, bagaimana kamu melakukannya? Tidak ada cara lain. Patriark klan Green Mountain dan aku langsung cocok pada pandangan pertama. Jadi, dia ingin berteman denganku. Yukuan, Mo Siu, kalian berdua, apakah kalian masih ingin mendekatiku? Wajah Yukuan dan Mo Siu menjadi gelap. Apa maksudmu dengan melakukan sesuatu? Mereka sudah mengatakan bahwa melakukan sesuatu pada anak di depan mereka sama saja dengan melakukan sesuatu pada klan Green Mountain. Mereka adalah tamu di sini, dan mereka tidak ingin diusir. Nak, tunggu saja, saat kita keluar dari Green Mountain City, aku akan memberimu pelajaran. Mereka berdua langsung pergi. Karena mereka merasa jika mereka tinggal lebih lama lagi, mereka akan marah setengah mati. Lin Gong Zi, kamu benar-benar mengejutkan. Aku semakin tertarik padamu sekarang. Qin Xianer berjalan mendekat dengan wajah menawan. Dia memancarkan pesona dan keunggulan tak berujung dari ujung kepala sampai ujung kaki. Melihat pemandangan ini, Li Hong Siu mendengus dingin. Bahkan Murong Qing Cheng pun sangat marah, bersikap waspada terhadapnya seperti dia bersikap waspada terhadap pencuri. Lin Xuan tersenyum getir, sebaiknya dia menjauh dari iblis wanita ini. Pesta ulang tahun itu berakhir dengan penuh keterkejutan. Hanya sejumlah kecil orang yang hengkang, tetapi para pakar dan jenius papan atas tidak hengkang. Karena mereka sedang menunggu. Lima hari kemudian, Green Mountain World akan dibuka. Tujuan utama mereka kali ini adalah untuk datang ke Green Mountain World. Tentu saja, tidak banyak orang yang bisa memasuki Green Mountain World. Sebagian besar yang lain hanya bisa tinggal di sini untuk menonton pertunjukan dan menunggu berita. Pada hari ketiga, Lin Xuan diundang pergi oleh kepala keluarga Klan Gunung Hijau. Ia mengira lelaki tua itu akan mengucapkan terima kasih kepadanya, namun betapa terkejutnya ia, ketua Klan Gunung Hijau membawanya ke sebuah pavilion dan pergi. Apa yang terjadi? Siapa yang akan dia temui? Lin Xuan berjalan masuk. Tak lama kemudian, dia melihat seorang pemuda duduk di sana. Telapak tangannya mengikuti segel aneh, dan gumpalan aura menyebar keluar dari tubuhnya. Ini Tuan Muda. Si kecil ini sungguh tidak biasa, bukan? Budidaya dia sungguh misterius. Lin Xuan menyadari bahwa dia tidak dapat melihat apapun. Tuan Muda Klan Green Mountain membuka matanya. Ada sedikit perubahan di matanya, tetapi itu segera menghilang. Itu membuat orang berpikir itu adalah ilusi. Anda di sini. Anda pasti Lin Woody. Saya dengar Anda menyelamatkan saya. Terima kasih. Dia tampak seperti seorang pemuda, baru berusia 8 atau 9 tahun, tetapi dia berbicara seperti orang tua. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku tidak kehilangan apapun. Klan Gunung Hijau Anda telah memberi saya banyak keuntungan, jadi Anda tidak perlu terlalu berterima kasih. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu apa artinya ini bagi saya. Tapi aku tahu betul, jika bukan karena dirimu, aku takut hidupku akan hancur. Kau sangat menarik, anak kecil. Mengapa aku merasa kau seperti monster tua? Oh benarkah. Tahukah Anda penyakit apa yang Anda derita? Itu kutukan? Bukan penyakit. Tuan Muda berkata dengan suara berat. Cahaya dingin muncul di matanya. Suhu daerah sekitar turun. 4058. Lin Suan terkejut. Kamu benar-benar tahu itu kutukan? Dia terlalu terkejut. Bahkan Shane tidak bisa mengatakannya. Tuan Muda ini terlalu aneh. Siapakah yang tersinggung? Tak disangka ada seseorang yang telah memberikan kutukan paling misterius padanya. Lin Suan sangat penasaran. Tuan Muda itu meliriknya. Aku menyinggung seseorang. Itu terlalu mengerikan. Lalu, dia menampakkan senyum misterius. Tahukah kamu? Kita adalah tipe orang yang sama. Hah? Lin Suan menggaruk kepalanya. Apa maksudnya? Tuan Muda itu tersenyum misterius dan memberinya gulungan batu giyok. Simpan baik-baik benda ini. Benda ini akan sangat membantumu saat memasuki dunia Green Mountain. Aku masih sangat lemah. Aku masih harus berkultivasi, jadi aku tidak akan mengantarmu pergi. Akan ada saatnya kita bertemu lagi. Lin Suan berjalan keluar sambil membawa gulungan batu giyok. Namun dia malah semakin bingung. Jika bukan karena kultivasi pihak lain yang lemah, dia akan curiga bahwa pihak lain itu adalah monster tua yang tampak muda seperti Raja Suci yang tak tertandingi. Kultivasi pihak lain memang terlalu lemah saat ini. Dia benar-benar hanya seorang pemuda biasa. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengabaikannya. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam gulungan batu giyok itu. Setelah kembali, Lin Suan menyelidikinya dengan jiwanya. Pada saat berikutnya, dia berteriak. Sial! Ada apa? Awalnya, Murong King Cheng sedang beristirahat di samping. Ketika mendengar teriakan Lin Suan, dia langsung terbangun. Di sisi lain, Li Hong Siu juga mendorong pintu dan masuk. Saat dia masuk, dia berkata, Apa yang kamu lakukan? Aku tidak melihat apapun. Dia datang dengan mata tertutup. Wajah Murong King Cheng memerah. Kaka Hong Siu, kau mengolok-olokku. Kita tidak melakukan apapun. Oh, benar juga. Ini siang bolong. Li Hong Siu membuka matanya lalu mengerutkan kening. Kenapa kamu berteriak-teriak di siang bolong? Lin Suan terlalu bersemangat. Tangannya yang memegang gulungan batu giyok bergetar sedikit. Apa yang sedang terjadi? Kedua wanita cantik itu sangat bingung. Lin Suan berkata bahwa peta dunia pegunungan hijau, termasuk formasi susunan dan perangkap, semuanya telah ditandai. Apa? Li Hong Siu juga berteriak. Mata Murong King Cheng juga berbinar. Benarkah, kakak Suan? Bagaimana mungkin kamu memiliki hal seperti itu? Dunia Green Mountain dikabarkan sangat misterius. Bahkan orang-orang dari klan Green Mountain tidak dapat menjelaskannya. Belum lagi peta. Namun, saat ini, Lin Suan memegang sepotong peta di tangannya. Hal ini membuat mereka sangat curiga. Bocah nakal, kamu ditipu sama seseorang. Li Hong Siu juga kedinginan. Alam pegunungan hijau sangat misterius. Bagaimana mungkin ada peta? Siapa yang memberikannya kepadamu? Lin Suan juga bingung. Mungkinkah itu lelucon Tuan Muda? Namun, dia tidak berpikir demikian karena gambarnya terlalu detail. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan remaja sebagai lelucon. Apakah itu ide dari ketua klan Green Mountain? Tetapi mengapa dia harus memberikannya melalui Tuan Muda ini? Dia tidak mengerti, namun dia menghafal peta itu dengan saksama. Dia berencana untuk mengujinya beberapa hari kemudian ketika dia memasuki Green Mountain Steps. Kalian berdua juga harus melihat dan mencatatnya. Ketika saatnya tiba, kami akan mengverifikasinya. Murong King Cheng dan Li Hong Siu juga mengulurkan jiwa mereka. Mereka menghafal peta dengan kuat. Dua hari berlalu, akhirnya, hari pembukaan Green Mountain Realm pun tiba. Satu demi satu, para ahli dan jenius keluar dari pavilion. Lin Suan, Murong King Cheng, dan Li Hong Siu juga berjalan keluar. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan mengikuti kelompok itu ke gunung belakang klan Gunung Hijau. Itu adalah tanah leluhur. Biasanya, tidak seorang pun diizinkan masuk. Mereka hanya diizinkan masuk saat alam Gunung Hijau dibuka. Pada saat ini, banyak elit dan tetua berdiri di tanah leluhur yang disewa oleh klan Gunung Hijau. Mereka bergabung untuk membentuk garis pertahanan. Tidak seorang pun diizinkan masuk. Diluar mereka, ada sosok-sosok yang tak terhitung banyaknya. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang luar biasa kuat. Di antara mereka, Mo Siu, Yu Kuan, dan yang lainnya juga ada di antara mereka. Pemimpin klan Gunung Hijau berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, alam Gunung Hijau akan segera terbuka. Jika saatnya tiba, aku akan mengizinkan semua orang masuk. Namun, saya ingin mengatakan sesuatu sebelumnya. Tangga Gunung Hijau ditinggalkan oleh Raja Gunung Hijau. Tangga ini sangat misterius. Setelah bertahun-tahun, kita masih belum bisa mengungkap rahasianya. Kita hanya tahu bahwa ruang di dalamnya sangat besar. Seolah-olah itu adalah dunia yang independen. Tidak hanya ada peluang, tetapi juga ada bahaya. Bahkan ada monster dan manusia yang tinggal di dalamnya. Tidak hanya prajurit saja yang ada, tetapi masyarakat biasa juga ada. Anda dapat masuk untuk memperoleh peluang dan membunuh monster, tetapi Anda tidak boleh menyerang orang biasa. Anda harus mengingatnya. Jika tidak, kamu akan diburu oleh klan Gunung Hijau. Orang-orang di sekitar menjadi gempar. Apakah ada orang biasa yang tinggal di dalam? Apa itu alam pegunungan hijau? Mungkinkah itu benar-benar dunia yang telah disempurnakan oleh Raja Suci? Bahkan Lin Suan dan yang lainnya merasa penasaran. Alam pegunungan hijau menjadi semakin misterius. Selanjutnya, mereka mulai menunggu. Sekitar satu jam kemudian, terdengar suara gemuruh dari gunung di depan mereka. Kemudian, gunung itu retak. Di dalam, pusaran muncul, membentuk pintu pusaran. Aura mengerikan dan misterius menyebar dari pintu pusaran. Orang-orang di sekitar merasakannya. Mereka menarik napas dalam-dalam, dan cahaya dingin keluar dari mata mereka. Ketika pemimpin klan Gunung Hijau melihat ini, dia berkata lantang, Baiklah, alam Gunung Hijau kini terbuka. Semua orang, kalian boleh masuk. Begitu dia selesai berbicara, banyak orang berjalan maju. Namun, mereka tidak masuk dengan gegabuh. Bagaimanapun, memasuki area tak dikenal yang ditinggalkan oleh Shane King tetaplah berbahaya. Ketika orang-orang dari klan Gunung Hijau melihat ini, mereka mengambil langkah maju dan berjalan masuk. Kali ini, anggota klan mereka juga ingin masuk. Melihat orang-orang dari klan Gunung Hijau masuk, yang lain pun mengikuti. Ayo pergi! Lin Xuan melambaikan tangannya dan terbang bersama dua wanita cantik yang tak tertandingi. Lin Woody, klan Gunung Hijau melindungimu di luar. Tapi begitu kau memasuki alam Gunung Hijau, mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu. Yu Kuan mendengus. Mo Siu juga tersenyum dingin. Jika memungkinkan, dia akan membuat Lin Woody tinggal di alam Pegunungan Hijau selamanya. Semakin banyak orang bergegas masuk. Lin Xuan dan dua lainnya muncul. Mereka muncul di padang rumput, dikelilingi rumput hijau. Angin sepoi-sepoi bertiup, membuat orang-orang merasa nyaman. Di samping mereka, Li Hong Siu berseru. Tempat ini terlalu tidak biasa. Dia merasa bahwa dao agung langit dan bumi di sekitarnya mendidih dengan hebat. Berkultivasi di sini akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Murong Qing Cheng juga terkejut bahwa klan Gunung Hijau memiliki tanah kultivasi yang begitu sakral. Lin Xuan menyipitkan matanya dan melihat sekelilingnya, lalu menggabungkannya dengan peta yang dilihatnya untuk menentukan arah. Kita sekarang ada di selatan. Pada saat ini, beberapa sosok bergoyang di dekatnya dan berubah menjadi beberapa anak muda. Lin Xuan mengenali pakaian yang mereka kenakan. Mereka berasal dari klan Gunung Hijau. Ketika mereka melihat Lin Xuan, mereka juga menangkupkan tinju mereka. Salam, Lin Gong Siu. Mereka sangat menghormati Lin Xuan. Kamu terlalu sopan. Lin Gong Siu, kamu harus berhati-hati. Saat kami masuk, kami sepertinya merasakan niat membunuh seseorang terhadapmu. Kamu harus sangat berhati-hati terhadap Yu Kuan dan Mo Siu, yang ada di daftar siarah. Mereka terlalu kuat. 4059. Lin Gong Siu dapat menghindarinya untuk saat ini. Begitu mereka keluar dari Green Mountain World, mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Anda Kuan dan Mo Siu. Lin Xuan menyipitkan matanya. Kedua orang ini sudah lama ingin mendekatinya. Mungkin benar-benar ada pertempuran di Green Mountain World kali ini. Terima kasih telah memberitahu saya. Patriark juga berpesan kepadaku untuk mengingatkan Lin Gong Siu saat aku menemuinya. Oh, apa itu? Lin Xuan terkejut. Ketika saya masuk, saya mendengar bahwa seseorang baru saja tiba. Orang ini bernama Chi Song. Apa istimewanya dia? Lin Xuan bertanya. Dia adalah murid Hun Kiyanyu. Hun Kiyanyu adalah seorang saint venerable yang kuat. Dia adalah musuh gurumu 2000 tahun yang lalu dan terluka olehnya. Sampai sekarang, dia masih terluka dan tidak bisa memasuki alam Raja Suci. Namun, dia menerima tiga murid, yang termuda bernama Chi Song. Kali ini, dia tampaknya mengincarmu. Apakah dia ingin membalas dendam? Lin Xuan langsung mengerti. Guru tidak dapat mengalahkan Raja Suci yang tak tertandingi, jadi dia mengirim muridnya untuk menghancurkan para jenius kota tak tertandingi. Sungguh tercelah. Jika Chi Song berani datang, dia akan mengirimnya ke neraka. Terima kasih atas pengingatmu. Lin Xuan menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Memang, jika orang-orang itu tidak memberitahunya, ia tidak akan tahu bahwa dirinya sedang menjadi sasaran orang berbahaya. Karena Chi Song berani datang sendirian, itu sudah cukup menunjukkan bahwa kekuatannya tidak biasa. Lin Gong Zi, hati-hati. Kami pergi dulu. Beberapa anak muda dari klan Gunung Hijau berlari ke suatu arah. Mereka memiliki tujuan masing-masing. Kita sekarang ada di selatan. Kalau petanya benar, pasti ada gua di dekat sana dengan beberapa wawasan dao terukir di dalamnya. Ayo, kita pergi dan lihat. Lin Xuan berpikir bahwa ini adalah cara yang baik untuk memverifikasi keaslian peta. Ketiganya berdiskusi dan berubah menjadi aliran cahaya, terbang ke kejauhan. Dua puluh ribu mil jauhnya, ada sebuah lembah retakan yang besar. Seribu meter di bawah lembah retakan itu, ada sebuah gua. Ada banyak moral di dalam gua itu, dan semuanya diukir dengan wawasan dao. Dan benar saja, di hadapan mereka terlihat sebuah lembah yang amat luas. Benar-benar ada ngarai. Li Hong Siu terkejut. Murong Qing Cheng juga sangat gembira. Mari kita lihat apakah ada gua di ngarai itu. Ketiganya langsung terbang menuruni ngarai. Benar saja, mereka menemukan sebuah gua seribu meter di bawah. Gua itu ditutupi oleh banyak tanaman merambat. Ada juga rune dao yang tak terhitung jumlahnya di sekitar gua. Jelas, pintu masuk gua ditutupi oleh formasi susunan. Jika Zhang Xuan tidak turun, bahkan seorang Shane kecil pun tidak akan dapat mengetahui apa yang tengah terjadi. Namun, Lin Xuan dan yang lainnya memiliki peta, jadi mereka memperolehnya dengan mudah. Lin Xuan masuk untuk melihat. Dia melambaikan tangannya dan merobek tanaman merambat itu. Kemudian, dia mengeluarkan api dan terbang masuk. Api ilahi sembilan matahari berubah menjadi gagak emas dan berputar-putar di dalam, menerangi bagian dalam. Tak ada bahaya, ayo berangkat. Mereka bertiga berjalan memasuki gua. Api Lin Xuan berubah menjadi matahari yang melayang di langit, menerangi seluruh gua seolah-olah siang hari. Gua itu tidak besar, dan ada mural yang dilukis di dinding. Itulah wawasan dari Dao Besar. Wawasan Dao Agung yang ditinggalkan oleh seorang raja bijak sangat berguna bagi mereka. Mereka bergegas untuk memahaminya. Orang-orang pegunungan itu sangat gembira. Mereka menemukan bahwa peta itu nyata. Hebat! Dengan cara ini, mereka bisa mencari harta karun berdasarkan peta. Mereka bertiga mulai memahami peta itu. Lin Xuan memahami peta sambil menggunakan harta karun alam yang diberikan kepadanya oleh klan Green Hill untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya dan jiwa pedang naga agung. Yang lainnya tidak memiliki peta sama sekali, jadi mereka hanya bisa mencari tanpa tujuan. Orang-orang ini mencari ke segala arah dengan gila-gilaan. Lei Zhen telah meninggal di kota Dewa Petir, dan seorang murid utama baru telah dipilih. Basis kultifasinya juga berada pada tahap awal Small Saint. Sebagai kota suci, kota Dewa Petir memiliki fondasi yang sangat kuat. Para tetua suci yang terhormat itu memiliki murid-murid mereka sendiri. Ini adalah murid dari salah satu tetua suci. Dia telah berkultifasi diam-diam di kota suci selama ini. Namun, setelah Lei Zhen terbunuh, dia diusir. Dia dipilih sebagai murid utama yang baru. Namanya Luo Fan. Namun, dia sama sekali bukan orang biasa. Kekuatannya jauh lebih kuat dari Lei Zhen. Dia dapat dianggap sebagai murid generasi sebelumnya. Pada saat ini, di bawah pimpinan Luo Fan, para jenius kota Dewa Petir tengah mencari harta karun. Tiba-tiba, sosok merah turun dari langit dan melayang di atas kepala mereka. Orang itu menyipitkan matanya dan bertanya, Apakah kamu tahu di mana Lin Woody? Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menginjak kepala kami. Turun ke sini. Salah satu jenius dari kota Dewa Petir meraung. Luo Fan mengerutkan kening. Di tempat ini, selain orang-orang dalam daftar haji yang ditakutinya, ia tidak mempedulikan orang lain. Sekarang, ada seseorang yang menginjak kepalanya. Apakah dia sedang mencari kematian? Berlututlah dan bersujutlah padaku. Aku bisa memberimu kematian yang cepat. Luo Fan berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya anda adalah pemimpin mereka. Kalau begitu, mari kita tanya anda. Yang lainnya bisa mati. Sosok merah tua di langit itu mencibir. Banyak daurune merah muncul di tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Rune daur merah itu tampaknya telah berubah menjadi jarum beracun yang melesat ke bawah. Kekosongan itu ditembus tanpa henti. Kau sedang mencari kematian. Beraninya kau meremehkan kami. Para jenius di kota Dewa Petir sangat marah. Pihak lain berani melawan mereka sendirian. Mereka memiliki lebih dari selusin ahli di pihak mereka. Dia sedang mencari kematian. Semua orang bergandengan tangan untuk membunuhnya. Mereka ingin menggunakan cara yang paling kejam untuk menyiksanya sampai mati. Para jenius ini terbang ke angkasa dan mengeluarkan hukum-hukum mereka untuk menghalangi jarum-jarum itu. Namun tak lama kemudian, mereka menjerit kesakitan. Mereka tidak dapat menghalangi jarum merah ini sama sekali. Masing-masing dari mereka adalah hukum yang menembus tubuh mereka. Dalam sekejap, dua di antara mereka berubah menjadi sarang tawon. Tubuh mereka penuh dengan lubang berdarah dan tampak sangat menyedihkan. Bahkan jiwa mereka pun tersengat sampai mati. Tidak bagus. Orang ini ahli. Cepat bela. Tujuh orang lainnya bersorak, namun sia-sia. Jarum merah jatuh dari langit dan ketujuhnya terbunuh. Satu-satunya yang masih hidup adalah Luofan. Pada saat ini, pupil mata Luofan mengecil dan keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Sialan! Siapa orang ini? Kau bisa sekuat itu? Siapa kau? Beraninya kau membunuh orang-orang di kota Dewa Petir. Kau mau jadi musuhku? Sampah? Beraninya kau bertanya padaku. Jawab aku dulu. Apa kau tahu di mana Lin Woody? Aku tidak tahu. Luofan menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu ingin mati juga. Sosok merah di langit perlahan turun. Luofan mundur tiga langkah. Kota Dewa Petir kita punya dendam dengan Lin Woody. Kalau aku tahu, bagaimana mungkin aku bisa menyembunyikannya? Karena kamu tidak tahu, mati saja. Dengan itu, sosok merah itu melambaikan tangannya. Jarum merah yang mengerikan itu sekali lagi berubah menjadi semburan air dan menyerbu. Sialan, Guntur Ilahi Revolusi 9. Luofan tidak berani ceroboh. Dia segera menggunakan teknik yang hilang dari kota Dewa Petir. Ada petir yang mengerikan di tubuhnya yang dengan cepat menyebar dan mencapai Revolusi ke-6 dalam sekejap. 4060. Dengan serangan telapak tangan, Guntur Ilahi Revolusi ke-6 yang disertai telapak Dewa Petirnya sangatlah kuat. Namun, itu sia-sia. Guntur Ilahi Revolusi ke-6 hancur dalam sekejap. Luofan terluka dan dia juga tertusuk sarang lebah. Tubuhnya hancur, dan jiwanya melarikan diri dalam kepanikan. Masih ingin melarikan diri, sosok merah tua di langit mengulurkan tangan dan meraih jiwa itu. Kemudian, dia langsung mengumpulkan jiwa. Jiwa itu terbakar, dan dia berteriak. Setelah setengah jam, sosok merah itu menarik tangannya. Dia benar-benar tidak tahu, sungguh sampah. Lupakan saja, mari cari orang lain untuk bertanya. Sosok merah itu menghilang lagi, hanya menyisakan mayat-mayat penghuni kota suci Guntur yang berserakan di tanah. Di area lain, di depan air terjun besar, empat sosok terus bergerak maju mundur. Kakak senior Zan, apakah benar-benar ada harta karun di tempat ini? Ya, Green Mountain World ini terlalu besar. Kita tidak dapat menemukannya sama sekali. Zan Yunfei berkata, kita hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Jika kita tidak dapat menemukannya, kita hanya bisa mengatakan bahwa itu tidak ada dalam hidup kita. Namun sebelum itu, kita harus bekerja keras untuk menemukannya. Mereka berempat memulai pencarian besar-besaran. Pedangki dengan kekuatan jiwa menyelidiki ke segala arah. Mereka menempuh radius jutaan mil. Tiba-tiba seberkas cahaya melintas. Itu menebas ke bawah. Seorang suci pedang berteriak dan terbang keluar. Siapa ini? Dua pedang suci lainnya meraung. Zan Yunfei juga mendengus dingin dan bergegas maju. Seseorang benar-benar berani menyerang pavilion sepuluh ribu pedang mereka. Mereka sedang mencari kematian. Tak lama kemudian, mereka melihat adik muda mereka tergeletak di tanah dengan kepalanya diinjak oleh sosok merah. Sosok merah itu mencengkeram jiwa pedang suci dan langsung menariknya keluar untuk mencari jiwanya. Sebuah suara menyedihkan terdengar. Sialan, beraninya kau. Kedua pedang suci itu meraung. Pedang panjang mereka saling bertautan, dan pedang dao yang mengerikan meletus. Dao pedang es. Ki pedang es yang tak berujung menyebar, membekukan segalanya. Pedang petir dao. Orang lain menyerang. Petir menyambar langit dan bumi, berubah menjadi pedang suci yang membubung ke angkasa. Kedua pedang suci itu menyerang. Mereka benar-benar sangat kuat. Mereka sedang merayu kematian, sosok merah itu mencibir. Dengan lambayan tangannya, hukum merah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi jarum merah, menyapu dari segala arah. Pedang petir dao dan pedang es dao keduanya tertembus. Kedua orang suci pedang juga dipukuli hingga menjadi sarang tawon. Mereka berdarah dari tujuh lubang mereka, dan mata mereka terbuka lebar. Apakah dia akan kalah begitu saja? Dia tidak mau menerima ini. Jiwa mereka meninggalkan sarungnya dan memeluk pedang suci mereka, ingin melarikan diri. Jarum merah itu berubah menjadi dua rantai yang menarik jiwa kedua orang itu, lalu mengumpulkannya. Tidak, tidak, dasar sampah. Sosok merah itu meraung, dan kekosongan dalam jarak sejuta lihancur. Melihat kejadian ini, raut wajah Zan Siongfei menjadi sangat jelek. Siapakah kamu sebenarnya? Mengapa kamu menyerang pavilion sepuluh ribu pedang milikku? Hanya kau yang tersisa. Katakan padaku, apakah kau tahu di mana Lin Woody? Apakah dia mencari Lin Woody? Pupil mata Zan Siongfei mengecil. Apakah anda musuh Lin Woody? Kebetulan saja kita sama. Mengapa kita tidak bekerja sama? Kau, sosok merah itu mendengus dingin. Kau tidak memenuhi syarat. Kurang ajar. Zan Siongfei sangat marah. Dia adalah pedang suci generasi sebelumnya, dan kekuatannya tak tertandingi. Kau membunuh murid pavilion sepuluh ribu pedangku. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk jiwa adikku. Sambil berbicara dia menghunus pedang di punggungnya. Pedang air dao. Dengan suara keras, langit runtuh dan bumi retak. Gelombang mengerikan menyapu langit, berubah menjadi pedang ki besar dengan aura mengerikan. Ia menebas ke depan. Kehampaan yang tak berujung hancur. Zan Siongfei benar-benar terlalu kuat. Dia bahkan lebih kuat dari gabungan tiga pedang suci. Dia bahkan lebih mengerikan dari luofan. Itu menarik. Sosok merah itu mengayunkan pedang merahnya, menangkis serangan itu. Langit ditembus oleh dua sinar cahaya. Satu berwarna merah, dan satu lagi berwarna biru. Kedua belah pihak saling berbenturan, langit runtuh dan bumi retak. Lumayan, kamu memenuhi syarat untuk membuatku menyerang. Ingat namaku, namaku Chi Song. Cahaya merah pada sosok itu perlahan menghilang, memperlihatkan wajah sedingin es. Pria itu mengenakan jubah merah tua. Pohon pinus merah dilukis di tubuhnya, dan tampak seperti suru seng. Sekarang setelah kamu tahu namaku, kamu bisa meninggal dengan tenang. Chi Song melancarkan serangannya. Itu adalah kemampuan ilahi yang mengerikan. Cahaya merah tak terbatas berputar di antara langit dan bumi, membentuk pohon pinus merah. Bahkan lebih megah dari gunung kuno. Aura di atasnya sangat mengerikan. Pohon pinus berguncang, dan jarum pinus yang tak terhitung jumlahnya jatuh, seolah-olah itu adalah kesengsaraan surgawi. Ledakan-ledakan. Zhan Xiong Fei meraung dan langsung mengaktifkan 10 ribu pedang. Kekuatan tempurnya meningkat lagi. Pedang demi pedang menebas kekosongan, dan pedang-pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Keduanya bertarung selama 30 gerakan. Separuh tubuh Zhan Xiong Fei hancur berkeping-keping. Dia ketakutan. Terlalu kuat. Siapa orang ini? Dia belum pernah mendengar tentangnya. Tetapi kekuatan pihak lain membuatnya putus asa. Meledak. Dia meledakan separuh tubuhnya yang hancur. Jiwanya membungkus separuh tubuhnya yang lain dan melarikan diri dengan pedang suci. Kau tidak bisa melarikan diri. Jarum pinus merah berubah menjadi rantai dan tersapu keluar, menembus langit dan bumi, menghalangi jalan pihak lain. Berengsek. Pedang suci meledak dalam sekejap, dan dia pergi dengan tubuhnya yang hancur. Rantai itu dipatahkan oleh pedang suci. Chi Song melihat pemandangan ini dan menyipitkan matanya. Pavilion 10 ribu pedang memang sulit dihadapi. Dia benar-benar bisa lolos dari tanganku. Dia memandang sosok yang menghilang di kejauhan dan tidak mengejarnya. Lupakan saja, tujuan utamaku tetap membunuh Lin Woody. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menyingkirkan ilusi langit dan bumi dan menghilang di antara langit dan bumi. Setelah itu, orang-orang terbunuh dari waktu ke waktu. Orang-orang ini ketakutan. Mereka tahu bahwa sosok merah tua yang kuat bernama Chi Song telah datang untuk membunuh Lin Woody. Sialan, orang macam apa yang diprovokasi Lin Woody. Pada suatu waktu, banyak orang suci tidak berani mencari harta karun dan memilih berhibernasi. Di dalam ngarai, Lin Xuan dan dua orang lainnya terus memahami dao agung langit dan bumi siang dan malam. Hebat, lengan awan mengalirku bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Li Hong Siu membuka matanya, dan sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Di sisi lain, Murong King Cheng juga berkata, kekuatan kunlun selasku juga meningkat. Saudara Xuan, bagaimana dengan anda? Lin Xuan berdiri dan berkata, hukumku juga lebih halus dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari alam pegunungan hijau. Berdasarkan peta ini, kita mungkin bisa menerobosnya. Dia terlalu bersemangat. Kedua wanita cantik yang tak tertandingi itu juga sangat gembira. Mereka bertiga meninggalkan gua dan meninggalkan ngarai. Ayo kita pergi ke tempat berikutnya, tidak jauh dari sini. Ada sebuah taman ramuan spiritual di sana, tetapi taman itu ditempati oleh beberapa monster yang kuat. Ayo pergi dan lihat. Lin Xuan dan dua orang lainnya pergi lagi. Menurut peta, ada sebuah gunung yang dihuni oleh para orang suci iblis yang mengerikan. Ketiga orang suci iblis itu sangat menakutkan. Mereka semua telah mencapai alam orang suci kecil. Mereka adalah singa, gajah, dan burung pipit emas. Mereka sangat menakutkan. Lin Xuan dan dua orang lainnya lebih kuat, sedangkan Murong Qing Cheng dan Li Hong Siu bertarung melawan mereka secara terpisah. Ketiganya bertarung, langit runtuh dan bumi retak. Pada akhirnya, mereka membunuh tiga dimensin yang kuat. presumatkan persembahkan diri. börjar jauh. Terima kasih.